Intro Halo pemirsa kitab mawas diri dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Berdiri dan Runtuhnya Kerajaan Demak dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa Sebelumnya Kerajaan Demak merupakan kadipatian fasal dari Kerajaan Majapahit Kerajaan ini didirikan oleh Radyan Patah pada tahun 1500 hingga tahun 1550 Radyan Patah adalah bangsawan Kerajaan Majapahit yang telah mendapatkan pengukuhan dari Prabu Brawidaya yang secara resmi menetap di Demak dan mengganti nama Demak menjadi Pintoro Radyan Patah menjabat sebagai Adipati Kadipaten Pintoro Demak atas bantuan daerah-daerah lain yang sudah lebih dulu menganut agama Islam seperti Cepara, Buban, dan Kersik Ia mendirikan Kerajaan Islam dengan Demak sebagai pusatnya Radyan Patah sebagai Adipati Islam di Demak memutuskan ikatan dengan Majapahit saat itu karena kondisi Kerajaan Majapahit yang memang dalam kondisi lemah Bisa dikatakan munculnya Kerajaan Demak merupakan suatu proses islamisasi hingga mencapai bentuk kekuasaan politik Apalagi munculnya Kerajaan Demak juga dipercepat dengan melemahnya pusat Kerajaan Majapahit sendiri akibat pemberontakan serta perang perebutan kekuasaan di kalangan keluarga Raja-Raja Sebagai Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa Kerajaan Demak sangat berperan besar dalam proses islamisasi pada masa itu Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan sebagai pusat penyebaran agama Islam Wilayah Kekuasaan Demak meliputi Ceporo, Tuban, Sedayu Palembang, Jambi dan beberapa daerah di Kalimantan Di samping itu Kerajaan Demak juga memiliki pelabuhan-pelabuhan penting seperti Cepara, Tuban, Sedayu, Jaratan, dan Kersik yang berkembang menjadi pelabuhan transito atau penghubung Awal Kerajaan Demak Kerajaan Demak Kerajaan Islam yang pertama di Jawa adalah Demak dan berdiri pada tahun 1478 Masehi Hal ini didasarkan atas jatuhnya Kerajaan Majapahit yang diberi tanda Jandra Sengkala Sirno Ilang Kertaneng Bumi yang berarti tahun Saga 1400 atau 1478 Masehi Kerajaan Demak itu didirikan oleh Raden Pata Beliau selalu memajukan agama Islam dibantu oleh para wali dan saudekar Islam Raden Pata nama kecilnya adalah Pairan Cimpun Menurut sejarah dia adalah putra Raja Majapahit yang terakhir dari Garwa Ampean dan Raden Pata dilahirkan di Malembang karena Arya Damar sudah masuk Islam maka Raden Pata dididik secara Islam sehingga jadi pemuda yang taat beragama Islam Setelah usia 20 tahun Raden Pata dikirim ke Jawa untuk memperdalam ilmu agama dibawa asuhan Raden Rahmat dan akhirnya kawin dengan cucu beliau dan akhirnya Raden Pata menetap di Demak Pintoro Pada kira-kira tahun 1475 Masehi Raden Pata mulai melaksanakan perintah gurunya dengan jalan membuka madrasa atau pondok pesantren di daerah tersebut Rupanya tugas yang diberikan kepada Raden Pata dijalankan dengan sebaik-baiknya Lama-kelamaan Desa Gelagawangi rame dikunjungi orang-orang tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan agama tetapi kemudian menjadi pusat perdagangan bahkan akhirnya menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Jawa Desa Gelagawangi dalam perkembangannya kemudian karena ramainya akhirnya menjadi ibu kota negara dengan nama Pintoro Demak Letak Kerajaan Demak Secara geografis Kerajaan Demak terletak di daerah Jawa Tengah tetapi pada awal kemunculannya Kerajaan Demak mendapat bantuan dari para bupati daerah pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah mengandut agama Islam Pada sebelumnya daerah Demak Bintoro yang merupakan daerah fasal atau bawahan Kerajaan Majapahit Kekuasaan pemerintahnya diberikan kepada Raden Fatah dari Kerajaan Majapahit yang ibunya manut agama Islam dan berasal dari Campa daerah Pasai Letak Demak sangat menguntungkan baik untuk perdagangan maupun pertanian Pada zaman dulu wilayah Demak terletak di tepi selat di antara pekunungan Muria dan Jawa Sebelumnya selat itu rupanya galebar dan dapat dilayari dengan baik sehingga kapal dagang dari Semarang dapat mengambil jalan pintas untuk berlayar kerembang Tetapi sudah sejak abad ke-17 jalan pintas itu tidak dapat dilayari setiap saat Pada abad ke-17 Aganya Demak telah menjadi gudang dari daerah pertanian di tepi selat tersebut Konon Kota Juana merupakan pusat seperti itu bagi daerah tersebut pada sekitar tahun 1500 Tetapi pada sekitar tahun 1513 Juana dihancurkan dan dikosongkan oleh Kustipati Panglima Besar Kerajaan Majapahit yang bukan Islam Ini kiranya merupakan perlawanan terakhir kerajaan yang sudah tua itu Setelah jatuhnya Juana Demak menjadi penguasa tunggal di sebelah selatan pekunungan Muria yang menjadi penghubung antara Demak dengan daerah pendalaman Jawa Tengah Ialah Sungai Serang Dikenal juga dengan nama-nama lain yang sekarang bermuara di Laut Jawa antara Demak dan Ceporo Hasil panen sawah di daerah Demak rupanya pada zaman dulu pun sudah baik Kesempatan untuk menyelenggarakan pengaliran cukup Lagipula persediaan padi untuk kebutuhan sendiri dan untuk perdagangan masih dapat ditambah oleh para penguasa di Demak tanpa banyak susah Apalagi mereka menguasai jalan berhubung di pedalaman Bengking dan Pajang Kehidupan politik kerajaan Demak Ketika kerajaan Majapahit mulai mundur banyak bupati yang ada di daerah pantai utara Pulau Jawa melepaskan diri Bupati-bupati itu membentuk suatu persekutuan di bawah pimpinan Demak Setelah kerajaan Majapahit runtuh berdirilah kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Demak adalah sebagai berikut Yang pertama Raden Patah 1500 hingga 1518 Raden Patah adalah pendiri dan Sultan pertama dari kerajaan Demak yang memerintah pada tahun 1500 hingga 1518 Menurut Bapak Tanah Jawi Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya Raja terakhir Diceritakan Prabu Brawijaya selain kawin dengan Nien Dang Sasmitapura juga kawin dengan Putri Cina dan Putri Campa karena Ratu Doarwati Sang Permaisuri yang berasal dari Campa merasa jempuru Prabu Brawijaya terpangsa memberikan Putri Cina kepada putra sulungnya yaitu Arya Damar Bupati Palembang setelah melahirkan Raden Patah setelah itu Putri Cina dinikahi Arya Damar dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Raden Kusen Demikianlah Raden Patah dan Raden Kusen adalah saudara sekandung berlainan Bapak menurut kronik Cina dari Kuil Sampokong nama panggilan waktu Raden Patah masih muda adalah Jimpun Putra Kung Tabumi alias Prekertabumi atau disebut juga Prabu Brawijaya V dari selir Cina Bapak Tanajawi menyebutkan Raden Patah dan Raden Kusen menolak untuk menuruti gendak orang tuanya untuk menggantikan ayahnya sebagai Adipati Palembang mereka lolos dari keraton menuju Jawa dengan menumpang kapal dagang mereka berdua mendarat di Surabaya lalu menjadi santri pada Sunan Ngampel Raden Patah tetap tinggal di Ngampel Tentok kemudian dibungut sebagai menantu Sunan Ngampel digawinkan dengan cucu perempuan anak surlung Nyai Gede Waloka Raden Kusen kemudian mengabdi pada Prabu Brawijaya di Majapahit Raden Kusen diangkat menjadi Adipati Terung sedangkan Raden Patah dipindah ke Jawa Tengah disitu ia membuka hutan Belagawangi atau hutan Pintoro menjadi sebuah pesantren dan Raden Patah menjadi ulama di Pintoro dan mengacarkan agama Islam kepada penduduk sekitarnya makin lama pesantren Belagawangi makin maju Prabu Brawijaya di Majapahit khawatir kalau Raden Patah berniat memberontak Raden Kusen yang kala itu sudah diangkat menjadi Adipati Terung diperintah untuk memanggil Raden Patah Raden Kusen menghadapkan Raden Patah ke Majapahit Brawijaya merasa terkesan dan akhirnya mau mengakui Raden Patah sebagai putranya Raden Patah pun diangkat sebagai bupati sedangkan Belagawangi dikantinama menjadi Demak dengan ibu kota bernama Pintoro menurut Kronik Sina Cimpun alias Raden Patah pindah dari Surabaya ke Demak pada tahun 1475 kemudian ia menaklukkan Semarang tahun 1477 sebagai bawahan Demak hal itu membuat Kung Tabumi di Majapahit tersah namun berkat bujukan Bong Suiho alias Sunan Ampel Kung Tabumi bersedia mengakui Cimpun sebagai anak dan meresmikan kedudukannya sebagai bupati di Bintolo atau Pintoro dalam waktu yang singkat dibawa ke pemimpinan Raden Patah lebih-lebih oleh karena jatuhnya Malaka ke tangan Portugis dalam tahun 1511 Demak mencapai puncak kejayaannya dalam masa pemerintahan Raden Patah Demak berhasil dalam berbagai bidang diantaranya adalah perluasan dan pertahanan kerjaan pengembangan Islam dan pengamalannya serta penerapan musyawarah dan kerjasama antar ulama dan umaro atau penguasa Keberhasilan Raden Patah dalam perluasan dan pertahanan kerajaan dapat dilihat ketika ia menaklukkan Girindrawardana yang merebut tahta Majapahit pada tahun 1478 hingga dapat mengambil alih kekuasaan Majapahit selain itu Raden Patah juga mengadakan perlawanan kepada Portugis yang telah menduduki Malaka dan ingin mengganggu Demak ia mengutus pasukan di bawah pimpinan putranya Adipatiunus atau Adipatiunus atau Pangeran Sabranglor pada tahun 1511 meski akhirnya gagal Perjuangan Raden Patah kemudian dilanjutkan oleh Patiunus yang menggantikan ayahnya pada tahun 1511 Dalam bidang dakwah Islam dan pengembangannya Raden Patah mencoba menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan Selain itu ia juga membangun istana dan mendirikan masjid pada tahun 1479 yang sampai sekarang terkenal dengan nama Masjid Agung Demak pendirian masjid itu dibantu sepenuhnya oleh Wali Songo yang kedua Adipatiunus 1518 hingga 1521 pada tahun 1518 Raden Patah wafat kemudian digantikan putranya yaitu Patiunus Patiunus terkenal sebagai panglima perang yang gagah berani dan pernah memimpin perlawanan berada Portugis di Malaka karena keberaniannya itulah ia mendapatkan julukan Pangeran Sabranglor Tom Pires dalam bukunya Suma Oriental menceritakan asal-usul pengalaman Patiunus dikatakan bahwa nenek Patiunus berasal dari Kalimantan Paradaya ia merantuk ke Malaka dan kawin dengan wanita Melayu dari perkawinan itu lahir ayah Patiunus ayah Patiunus kemudian kembali ke Jawa dan menjadi penguasa di Jeporo setelah dewasa beliau diambil mantu oleh Raden Patah yang telah menjadi Sultan Demak dari pernikahan dengan Putri Raden Patah Adipatiunus resmi diangkat menjadi Adipati wilayah Jepara tempat kelahiran beliau sendiri karena ayah anda beliau Raden Yunus lebih dulu dikenal masyarakat maka Raden Abdul Kodir lebih sering dipanggil sebagai Adipati Pin Yunus atau Putra Yunus kemudian hari banyak orang memanggil beliau dengan lebih mudah Patiunus tahun 1512 giliran Samudera Pasai yang jatuh ke tangan Portugis hal ini membuat tugas Patiunus sebagai Panglima Armada Islam Tanah Jawa semakin mendesak untuk segera dilaksanakan maka pada tahun 1513 dikirim Armada kecil SPDC Jihad 1 yang mencoba mendesak masuk penteng Portugis di Malaka gagal dan balik kembali ke Tanah Jawa kegagalan ini karena kurang persiapan menjadi pelajaran berharga untuk membuat persiapan yang lebih baik maka direncanakanlah pembangunan armada besar sebanyak 375 kapal perang dari Tanah Goa Sulawesi yang masyarakatnya sudah terkenal dalam pembuatan kapal di tahun 1518 Raden Pata Sultan Demak I bergelar alam Akbar Al-Fatah beliau berwasiat supaya mantu beliau Patiunus diangkat menjadi Sultan Demak berikutnya maka diangkatlah Patiunus atau Raden Abdul Qadir bin Yunus armada perang siap berangkat dari pelabuhan Demak dengan mendapat pemberkatan dari para wali yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati armada perang yang sangat besar untuk ukuran dulu bahkan sekarang dipimpin langsung oleh Patiunus bergelar Senopati Sarjawala yang telah menjadi Sultan Demak kedua dari sini sejarah keluarga beliau akan berubah sejarah Kesultanan Demak dengan sejarah Tanah Jawa akan berubah kapal yang ditumpangi Patiunus terkena peluru meriam ketika akan menurunkan perahu untuk merapat ke pantai ia kukur sebagai sahid karena kewajiban membela sesama muslim yang tertindas penjajah portugis yang bernapsu memonopoli perdagangan rempah-rempah sedangkan Patiunus Sultan Demak II yang kukur kemudian disebut masyarakat dengan gelar Pangeran Sabrang Lor atau Pangeran yang kukur di seberang utara pimpinan armada gabungan Kasultanan Pantan Demak dan Cirebon segera diambil alih oleh Fadluokan yang oleh Portugis disebut Valtahela dan belakangan disebut Valtahela setelah mengusir Portugis dari Sunda Kelapa tahun 1527 diambil alih oleh Fadluokan adalah atas inisiatif Sunan Gunung Jati yang sekaligus menjadi mertua karena putri beliau yang menjadi janda Sabrang Lor dinikahkan dengan Fadluokan yang ketiga Sultan Terngono 1521 hingga 1546 Sultan Terngono adalah Sultan Demak yang ketiga beliau memerintah Demak dari tahun 1521 hingga 1546 Masehi Sultan Terngono adalah Putra Raden Patah pendiri Demak yang lahir dari Permaisuri Ratu Ashika Putri Sunan Ampel Menurut Suma Oriental Ia dilahirkan sekitar tahun 1483 Ia merupakan adik kandung Pangeran Sabranglor Raja Demak sebelumnya versi Serat Kanda Sultan Terngono memiliki beberapa orang putra dan putri diantaranya yang paling terkenal ialah Sunan Prawoto yang menjadi raja penggantinya Ratu Kalinyamat yang menjadi Bupati Jepara Ratu Mas Jempaka yang menjadi istri Sunan Haji Wijaya dan Pangeran Timur yang berkuasa sebagai adik pati di wilayah Madion dengan Kelar Rangga Jumena Sultan Terngono Wafat atau Mangkat Berita Sultan Terngono Wafat ditemukan dalam catatan seorang Portugis yang bernama Fernandez Mendez Pinto Pada tahun 1546 Sultan Terngono menyerang Panarukan Situ Bondo yang saat itu dikuasai Belambangan Sunan Gunung Jati membantu dengan mengirimkan gabungan prajuri Cirebon Banten dan Jakarta sebanyak 7.000 orang yang dipimpin Fatahila Mendez Pinto bersama 40 orang temannya saat itu ikut serta dalam Pasukan Banten Pasukan Demak sudah mengepung Panarukan selama 3 bulan tapi belum juga dapat merebut kota itu Suatu ketika Sultan Terngono bermusyawara bersama para Dipati untuk melancarkan serangan selanjutnya Putra Bupati Surabaya yang berusia 10 tahun menjadi pelayannya Anak anak kecil itu tertarik pada celanya rapat sehingga tidak mendengar perintah Terngono Terngono marah dan memukulnya Anak itu secara sepontan membalas menusuk dada Terngono memakai besok Sultan Terngono pun tewas seketika dan segera dibawa pulang meninggalkan Panarukan Sultan Terngono berdasa atas penyebaran agama Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah dibawah Sultan Terngono Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya seperti merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana pada tahun 1527 Tuban 1527 dan Madiun pada tahun 1529 Surabaya dan Pasuruan pada tahun 1527 Malang 1545 dan Belambangan Kerajaan Hindu terakhir di Ujung Timur Pulau Jawa 1527 hingga 1546 Panglima Demak waktu itu adalah Fatahillah pemuda asal Pasai atau Sumatra yang juga menjadi menantu Sultan Terngono Sultan Terngono meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan dan kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto Sunan Sunan Prawoto 1546 hingga 1549 Sunan Prawoto adalah nama lahirnya Praden Mukmin adalah Raja keempat Kasultanan Demak yang memerintah pada tahun 1546 hingga 1549 ia lebih cenderung sebagai seorang ahli agama daripada ahli politik pada masa kekuasaannya daerah Prawahan Demak seperti Banten Cirebon Surabaya dan Kersik berkembang bebas tanpa mampu dihalanginya menurut Bapak Tanajawi ia tewas dibunuh oleh orang suruhan Bupati Cipang Arya Panangsang yang tak lain adalah sepupunya sendiri setelah kematiannya Hadi Widjaya memindahkan pusat pemerintahan Kepajang dan Kesultanan Demak pun berakhir sepeninggal Sultan Tergono yang memerintah kekuasaan Demak pada tahun 1521 hingga 1546 Praden Mukmin selaku putra tertua naik tahta ia berambisi untuk melanjutkan usaha ayahnya menaklukkan Pulau Jawa namun keterampilan berpolitiknya tidak begitu baik dan ia lebih suka hidup sebagai ulama daripada sebagai raja Praden Mukmin memindahkan pusat pemerintahan dari kota Pintoro menuju bukit Prawoto lokasinya saat ini kira-kira adalah desa Prawoto kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah oleh karena itu Raden Mukmin pun terkenal dengan sebutan Sunan Prawoto pemerintahan Sunan Prawoto juga terdapat dalam catatan seorang Portugis bernama Manuel Pinto pada tahun 1548 Manuel Pinto hingga ke Jawa sepulang mengantar surat Untuk Uskup Agung Pastor Vincente Vegas di Makassar ia sempat bertemu Sunan Prawoto dan mendengar rencananya untuk mengislamkan seluruh Jawa serta ingin berkuasa seperti Sultan Turki Sunan Prawoto juga berniat menutup jalur Pegas ke Malaka dan menaklukkan Makassar Akan tetapi rencana itu berhasil dibatalkan oleh bujukan Manuel Pinto Cita-cita Sunan Prawoto pada kenyataannya tidak pernah telaksana Ia lebih sibuk sebagai ahli agama ketimbang mempertahankan kekuasaannya Satu persatu daerah bawahan seperti Banten Cirebon dan Surabaya dan Kersik berkembang bebas Sedangkan Demak tidak mampu menghalanginya Kehidupan Sosial Budaya Kerajaan Demak Berdirinya Kerajaan Demak banyak didorong oleh latar belakang untuk mengembangkan dakwah Islam Oleh karena itu tidak heran jika Demak gigi melawan daerah-daerah yang ada di wilayah pengaruh asing Berkat dukungan Wali Songo Demak berhasil menjadikan diri sebagai Kerajaan Islam pertama di Jawa yang memiliki pengaruh cukruas untuk mendukung dakwah pengembangan agama Islam di Masjid Anggung Demak sebagai pusatnya Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Demak lebih berdasarkan pada agama dan budaya Islam karena pada dasarnya Demak adalah pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa sebagai pusat penyebaran Islam Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali seperti Sunan Kalijaga Sunan Muria Sunan Kudus Sunan Ponang para wali tersebut memiliki peranan yang penting pada masa perkembangan Kerajaan Demak bahkan para wali tersebut menjadi penasihat bagi Raja Demak Dengan demikian terjalin hubungan yang erat antara Raja Bangsawan para wali ulama dengan masyarakat Hubungan erat tersebut tercipta melalui pembinaan masyarakat yang diselengkarakan di masjid maupun di pondok pesantren sehingga tercipta kebersamaan atau uhwa Islamia persaudaraan diantara orang-orang Islam Demikian pula dalam bidang budaya banyak hal yang menarik yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Demak salah satunya adalah Masjid Demak dimana salah satu tiang utamanya terbuat dari pecahan-pecahan kayu yang disebut Sokotatal Masjid Demak dibangun atas pimpinan Sunan Kalejaga di serambi depan masjid atau pendopo itulah Sunan Kalejaga menciptakan dasar-dasar perayaan sekatan maulud Nabi Muhammad yang sampai sekarang masih berlangsung di Yogyakarta dan Cirebon dilihat dari arsitekturnya Masjid Demak memperlihatkan adanya wujud akulturasi kebudayaan Indonesia Hindu dengan kebudayaan Islam salah satu peninggalan berharga dari Kerajaan Demak adalah bangunan Masjid Demak yang terletak di sebelah para talun-alun Demak Masjid Agung Demak memiliki ciri khas yakni salah satu tiang utamanya terbuat dari tatal atau potongan kayu atap tumpang dan di belakangnya terdapat makam Raja-Raja Demak Peradaban Peradaban Kerajaan Islam Demak pada abad ke-16 Kerajaan Demak merupakan lanjutan Kerajaan Majapahit sebelum Raja Demak merasa sebagai Raja Islam merdeka dan memberontak pada kekafiran Majapahit tidak diragukan lagi bahwa sudah sejak abad ke-14 orang Islam tidak asing lagi di kota Kerajaan Majapahit dan di Bandar Bubat cerita-cerita Jawa yang memberitakan adanya kunjungan menghadap Raja ke Kerajaan Majapahit sebagai kewajiban tiap tahun juga bagi para Fasal yang beragama Islam mengandung kebenaran juga dengan melakukan kunjungan menghadap Raja secara teratur itulah Fasal menyatakan kesetiaannya sekaligus dengan jalan demikian ia tetap menjalin hubungan dengan para pejabat Kerajaan Majapahit terutama dengan Pati waktu Raja Demak menjadi Raja Islam Merdeka dan menjadi Sultan tidak ada jalan lain baginya bahwa banyak bagian dari peradaban lama sebelum zaman Islam telah diambil alih oleh Kerajaan-Kerajaan Jawa Islam di Jawa Tengah terbukti jelas sekali dari kesusastraan Jawa pada zaman itu Perang Saudara di Demak Perang Saudara ini berawal dari meninggalnya anak Solong Raden Pata yaitu Adi Padunus yang menjadi Putra Makota akhirnya terjadi perebutan kekuasaan antara anak-anak dari Raden Pata persaingan ketat antara Sultan Tenggono dan Pangeran Setulepen atau Kikin akhirnya Kerajaan Demak mampu dipimpin oleh Tenggono dengan menyuruh anaknya yaitu Prawoto untuk membunuh Pangeran Setulepen dan akhirnya Sultan Tenggono menjadi Sultan kedua di Demak pada masa kekuasaan Sultan Tenggono tahun 1521 hingga 1546 Demak mencapai puncak kemasan dengan luasnya daerah kekuasaan dari Jawa Barat sampai Jawa Timur Hasil dari pemerintahnya adalah Demak memiliki penteng bawahan di barat yaitu di Cirebon tapi Kesultanan Cirebon akhirnya tidak tunduk setelah Demak berubah menjadi Kesultanan Pajang Sultan Tenggono meninggalkan dua orang putra dan empat putri anak pertama perempuan dan menikah dengan Pangeran Langgar anak kedua laki-laki yaitu Sunan Prawoto anak yang ketiga perempuan menikah dengan Pangeran Kalinyamat anak yang keempat perempuan menikah dengan Pangeran dari Cirebon anak yang kelima perempuan menikah dengan Cakatingkir dan anak yang terakhir adalah Pangeran Timur Arya Penangsang Cipang telah diasut oleh Sunan Kudus untuk membalas kematian dari ayahnya Raden Kikin atau Pangeran Sidolepen pada saat perebutan kekuasaan dengan membunuh Sunan Prawoto Arya Penangsang bisa menguasai Demak dan bisa menjadi Raja Demak yang berdaulat penuh pada tahun 1546 setelah wafatnya Sultan Tergono secara mendadak anaknya yaitu Sunan Prawoto naik tata dan menjadi Raja ketika di Demak mendengar hal tersebut Arya Penangsang langsung menggerakkan pasukannya untuk menyerang Demak pada masa itu posisi Demak sedang kosong armada armadanya sedang dikirim ke timur maka dengan mudahnya Arya Penangsang membumi hanguskan Demak yang tersisa hanyalah Masjid Demak dan Kelenteng dalam pertempuran ini tentara Demak terdesak dan mengungsi ke Semarang tetapi masih bisa dikejar Sunan Prawoto gugur dalam pertempuran ini dengan gugurnya Sunan Prawoto belum menyelesaikan masalah keluarga ini masih ada seorang lagi yang kelak akan membawa Demak pindah ke Bajang yaitu Jakatinggir Jakatinggir adalah anak dari Gagang Pengking bupati di wilayah Majapahit di daerah Surakarta Dalam Bapak Tanah Jawi Arya Penangsang berhasil membunuh Sunan Prawoto dan Pangeran Kalinyamat sehingga tersisa Jakatinggir dengan kematian Kalinyamat maka janda dari Pangeran Kalinyamat membuat sehimbara siapa saja yang bisa membunuh Arya Penangsang maka dia akan mendapatkan aku dan harta pendaku begitulah sekiranya tutur kata dari Nyiratu Kalinyamat mendengar hal tersebut Jakatinggir menyangkupinya karena beliau juga adik ipar dari Pangeran Kalinyamat dan Sunan Prawoto Jakatinggir dibantu oleh Kiagang Panjawi dan Kiagang Pemanahan akhirnya Arya Penangsang dapat ditumbangkan dan sebagai hadiahnya Kiagang Panjawi mendapatkan hadiah Tanah Pati dan Kiagang Pemanahan mendapat Tanah Mataram Keruntuhan Kerajaan Demak setelah wafatnya Sultan Terenggono menimbulkan kekacauan politik yang hebat di Keraton Demak negeri-negeri bagian Kadipaten berusaha melepaskan diri dan tidak mengakui lagi kekuasaan Demak di Demak sendiri timbul pertentangan diantara para waris yang saling berputata orang yang seharusnya menggantikan kedudukan Sultan Terenggono adalah Pangeran Sekar Seto Englepen namun ia dibunuh oleh Sunan Prawoto yang berharap dapat mewarisi tahta kerajaan Adipati Cipang yang bernama Arya Penangsang anak laki-laki Pangeran Sekar Seto Lepen tidak tinggal diam karena ia merasa lebih berhak mewarisi tahta Demak Sunan Prawoto dan beberapa pendukungnya berhasil dipunuh dan Arya Penangsang berhasil naik tahta akan tetapi Arya Penangsang tidak berkuasa lama karena ia kemudian dikalahkan oleh Cakatinggir yang dibantu oleh Gede Pamanahan dan putranya Suto Wijoyo serta Ki Penjawi Cakatinggir naik tahta dan penopatannya dilakukan oleh Sunan Giri Setelah menjadi Raja ia bergelar Sultan Hadi Wijaya serta memindahkan pusat pemerintahnya dari Demak ke Pajang pada tahun 1568 Sultan Hadi Wijaya sangat menghormati orang-orang yang telah berjasa terutama kepada orang-orang yang dulu membantu pertempuran melawan Arya Penangsang Kiai Ageng Pamanahan mendapatkan Tanah Mataram dan Kiai Penjawi diberi tanah di Pati keduanya diangkat menjadi Bupati di daerah-daerah tersebut Suto Wijoyo Putra Kiai Ageng Pamanahan diangkat menjadi Puterangkat karena jasanya dalam menaklukkan Arya Penangsang ia pandai dalam bidang kepracuritan setelah Kiai Ageng Pamanahan Wafat pada tahun 1575 Suto Wijoyo diangkat menjadi penggantinya pada tahun 1582 Sultan Hadi Wijaya Wafat Putranya yang bernama Pangeran Penowo diangkat menjadi penggantinya timbul pemerontakan yang dilakukan oleh Arya Pangkiri Putra Sunan Prawoto ia merasa mempunyai hak atas tata pajang pemerontakan itu dapat digagalkan oleh Pangeran Penowo dengan bantuan Suto Wijoyo Pangeran Penowo menyadari bahwa dirinya lemah tidak mampu mengendalikan pemerintahan apalagi menghadapi musuh-musuh dan bupati-bupati yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan pajang kepada saudara angkatnya Suto Wijoyo pada tahun 1586 pada waktu itu Suto Wijoyo telah menjabat bupati Mataram sehingga pusat kerajaan pajang dipindahkan ke Mataram Demak dibawa kekuasaan Raja-Raja Mataram sekitar tahun 1588 Panemban Senopati berkuasa di Jawa Tengah sebelah selatan Raja-Raja Pati Demak dan Gerobokan dianggapnya sebagai sampun kare atau sudah dikuasai sekitar 1589 mereka diperintah ikut dia bersama prajurit Mataram ke Jawa Timur menaklukkan Raja-Raja Jawa Timur maksud Raja Mataram ini gagal tampaknya terutama karena campur tangan sunan kiri Panemban Senopati terpaksa kembali ke Mataram dengan tangan hampa mungkin sekali penguasa demak hati dan kerobokan yang pada tahun 1589 telah bersikap sebagai taklukan yang patuh sama dengan mereka yang telah mengakui Sultan Pajang yang sudah tua dan meninggal pada tahun 1587 sebagai penguasa tertinggi jadi agahnya Pangeran Kediri di Demak setelah mengalami penghinaan di Pajang sebelumnya ternyata masih berhasil memerintah tanah asalnya beberapa waktu pada tahun 1595 orang Demak memihak Raja-Raja Jawa Timur yang mulai melancarkan serangan terhadap Kerajaan Mataram yang belum sempat berkonsolidasi serangan tersebut dapat dipatahkan tetapi Panglima Perang Mataram Senopati Kediri yang sudah membelot ke Mataram gugur dalam pertempuran dekat utar sehabis perang panembahan mengangkat Timasari sebagai adipati di Demak rupanya karena pemimpin pemerintahan yang sebelumnya tidak memuaskan atau ternyata tidak dapat dipercaya Pemengkung Endera Natasatu di Demak ini pada tahun-tahun kemudian agaknya juga tidak bebas dari pengaruh politik pesisir yang berlawanan dengan kepentingan Mataram di perdalaman pada tahun 1627 ia terlibat dalam pertempuran antara penguasa dipati Prakola II dan Sultan Agung ia dibunuh dengan keris sebagai pengkhianat atas perintah Sultan Agung sesudah dia masih ada lagi seorang Tumengkung Endera Natasatu yang menjadi bupati di Demak Tumengkung ini seorang pengikut setia susunan Mangkura II di Kartasura yang memerintah Jawa Tengah pada perempat terakhir abad ke-17 pada tahun 1678 disebutkan adanya Tumenggung Suranata di Demak sebagai pelabuhan laut agaknya kota Demak sudah tidak berarti pada akhir abad ke-16 sebagai produsen beras dan hasil pertanian lain daerah Demak masih lama mempunyai kedudukan penting dalam ekonomi kerajaan raja-raja Mataram sampai abad ke-19 di penyak daerah Tanah Jawa berasa hormat pada Masjid Demak dan makam-makam Kadilangu masih bertahan di antara kaum beriman kota Demak dipandang sebagai tanah suci hal itulah yang terutama menyebabkan nama Demak dalam sejarah Jawa tetap tidak terlupakan di samping nama Majapahit kesimpulannya kerajaan ini hanya berumur pendek namun para rajanya merupakan pahlawan-pahlawan mujahid terbaik raja pertama adalah Raden Patah yang berhasil menjadikan negerinya sebagai sebuah negara independen pada masanya setelah itu anaknya Adipatunus berkuasa dia berhasil mengadakan perluasan wilayah kerajaan dia menghilangkan kerajaan Majapahit yang beragama Hindu yang pada saat itu sebagai wilayahnya menjalin kerjasama dengan orang-orang Portugis setelah wafatnya Patih Yunus pada tahun 938 Hijriah atau 1531 Masahi memerintahlah raja paling terkenal dari kerajaan ini yaitu Raden Tergono atau Sultan Tergono dia adalah seorang mujahid besar yang diantara hasil usahanya yang terkenal adalah masuknya Islam ke daerah Jawa Barat dia wafat pada tahun 953 Hijriah atau 1546 Masahi kebudayaan yang berkembang di kerajaan Demak bercorak Islam hal tersebut nampak dari peninggalan sejarahnya berupa masjid makam batu nisan kitab suci Al-Quran kaligrafi dan karya sastra sampai sekarang pun Demak dikenal sebagai pusat pendidikan agama Islam cukup sekian pembahasan kali ini dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati